Intro Kehamilan memang sebuah anugerah dan pasti didambakan bagi setiap wanita terlebih jika ia sudah menikah dan berumah tangga dan tahun 2004 kelas yang akan segera berakhir ini rupanya menyisakan catatan khusus akan kehamilan dan proses persalinan selebriti yang cukup menghebohkan bagaimana tidak ada yang bersusah payah untuk memiliki momongan hingga ada yang nekat menduga cerai sang suami di saat sedang hamil maka inilah kisah kehamilan dan proses persalinan selebriti paling heboh di tahun ini versi redaksi Celeb on Camp Heboh detik-detik menjelang proses kelahiran Arshi antara posisi yang berpaksa yang disiarkan secara live oleh sebuah stesen televisi pada hari minggu kemarin rupanya mengundang sejumlah pro dan kontra banyak yang meruding jika proses persalinan yang seharusnya menjadi sebuah hal yang private terlalu aneh untuk menjadikan sebuah tontonan namun tak sedikit juga yang memberi respon positif terhadap kayangan tersebut menyiar perjuangan Ashanti melawan ketentalan darah yang bisa menyebabkan dirinya mengalami pendarahan hebat pasca persalinan dianggap memiliki misi pendidikan hingga kabarnya menjadi alasan untuk menyiarkan detik-detik mendebarkan ini selama 3,5 jam lebih lantas benarkah ada pembelajaran khusus dengan anehnya program tersebut dan benarkah pula jika siaran langsung tersebut telah melanggar undang-undang penyiaran bahwa hal itu melanggar asas kepentingan publik karena di dalam peraturan KPI yaitu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran dikatakan bahwa isi siaran harus mengutamakan kepentingan publik bukan kepentingan orang atau kelompok tertentu banyak yang memang tahu bagaimana karena tahu dan perjalanan kita mengalami kekurat apapun dan bagaimana Ashanti memperjuangkan bayang sekarang saat kita kemana pun kita penuh ada teman dari media yang memang tertarik ingin menceritakan masalah ini sampai berhasil ya buat aku banyak sisi edukasi yang bisa diambil oleh masyarakat tetapi memang banyak pertentangan yang aku terima bahwa ada hal yang suka juga mengenai acara ini kan buat aku ini kasebut aku nikah jadi yang senang silahkan melihat dan mengakabar itu menjoakan aku masuk ke rumah asli buat yang merasa bergabung dengan adanya acara ini untuk kita cantik di dalam beberapa masalahnya terus buat pemirsa di rumah ya saya mengutip keluarga besar saya juga mengucapkan terima kasih buat yang juga tidak terlalu nyaman dengan ada acara ini pun diisiarkan lain saya juga hanya bisa bilang minta maaf juga tapi tidak ada maksud untuk membuat hal-hal yang di luar kemampuan saya maksudnya bahwa ini adalah lebih dari usaha cuma banyak peluang edukasi dan usaha dari banyak peluang teman-teman di daerah yang di luar kejalanan ini walau setiap wanita berpeluang besar untuk bisa hamil faktanya kehamilan tetap menjadi misteri karena setiap kehamilan memiliki kisahnya yang berbeda cerita menyedihkan yang dialami pedangdut Ayu Ting Ting selama hamil serta perjuangan hidupnya di masa kehamilan hingga proses persalinan yang dilakoninya tanpa dampingan seorang suami bisa jadi yang melatar belakangi Ayu menyembunyikan sosok buah hatinya yang diberi nama Bilki Sumairah Razak tetapi setelah sukses dengan aksi kucing-kucingan dan menutupi jati diri sang anak Ayu justru memilih menampilkan wajah Bilki secara utuh saat bayi perempuan itu berusia lima bulan lewat sebuah acara musik yang disiarkan secara langsung oleh sebuah stesen televisi swasta bertepatan dengan ulang tahun Ayu yang ke-22 tahun bahkan seiring berjalannya waktu Ayu sudah tak lagi khawatir memunculkan sosok Bilki di hadapan publik terlebih di hadapan kamera para pewarta saya juga bingung kadang banyak orang yang suka bertanya-tanya kenapa Bilki nggak dikeluarin kasian Bilki segala macam saya melakukan ini juga terbaik buat Bilki karena saya sebagai seorang ibu juga pengen pengen ngasih kenyamanan buat anak saya saya nggak mau nanti ya jangan sampai sih ada masalah-masalah lagi ya saya nggak mau nanti kalau misalnya ada apa jadi Bilki ikut-ikutan kena, ikut-ikutan dikejar-kejar jadi ya memang belum waktunya kalaupun memang nanti sudah waktunya apa sih saya juga pasti ngasih tau dia suka-suka saya, saya ibunya saya ngelahirin, saya mengandung, saya ngerasain semua kok makan senasib dengan Ayu Ting Ting artis kontroversial Nikita Mirzani juga sukses membuat kehebohan dengan kehamilannya bukan lantaran ia juga ikut-ikutan menyembunyikan sosok jati diri sang anak tetapi selama menjalani kehamilan Nikita justru tengah mengalami konflik dengan sang suami hingga berujung pada sebuah perceraian bahkan kelahiran bayi laki-lakinya yang diberi nama azgara kuila ukra pada awal Oktober lalu tak membuat Nikita bergeming dan tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri rumah tangganya dengan sajad ukra lalu apa yang membuat Nikita tetap menumatkan nama sajad ukra di nama sang anak buat Nikita kehamilan yang sekarang ini adalah satu anugerah berkah dari Tuhan jadi even gak dia ada atau tidak ada itu terserah dia yang penting Nikita menikmati kehamilan yang kedua ini karena pertama juga Nikita maunya anak laki-laki dan dikasih anak laki-laki jadi bahagianya luar biasa jadi Nikita gak terlalu mikirin yang aduh harus ada suami ya harus ada ini ditemenin gini itu segala macem gitu betul Nikita juga orangnya mandiri jadi gak terlalu pusing-pusing amat sama hal-hal kayak gitu pastinya ada nama bapanya gak mungkin gak bukan anaknya dia gitu gak boleh karena kan gak ada yang bisa memutuskan kali antara anak sama orang tua karena kan anak sama orang tua gak ada bekasnya gitu tiga hari masa berkabung Kevin Julio mencoba move on dengan kembali menjalani aktivitasnya ditemani sang mama tapi benarkah jika Kevin masih belum bisa total dan fokus menghayati peran rasa kehilangan terhadap sosok ayah tercinta membuat Kevin Julio mengalami pergolakan hidup tidak adanya pemberi motivator dalam dirinya menjadikan Kevin kehilangan panutan namun demi membuat almarhum ayahnya bangga Kevin mulai bangkit dari keterpurukan dengan mengajak sang bunda Nancy Wijaya untuk pertama kalinya Kevin kembali menjadi